Hai nah ini ya make 11 juta jok langsung mati ya selamat menikmati oke kembali di channel pas gaming channel free play Rano jam menampung hanya untuk kampasan Oke sekarang kita ada di server 40 ya dan ini adalah akun dari gelnya akunnya si Gern Oke di video kali ini aku bakal nge-review Megaskizor ya Megaskizor enggak tahu kenapa namanya Seven aja jadi sini Megaskizor nya udah full Z awakening kalian bisa lihat untuk Z awakening nya itu udah sampai Z awakening enam ya karena sampai Ultimate dia juga udah Z ya Z flying pincer nih kalau kalian mau lihat Z move nya kita lihat Z udah mentok kanan ya untuk Z move nya udah mentok kanan sampai yang terakhir nah tapi apa sih perbedaannya Megaskizor sebelum sama sesudah di Z move ya untuk Megaskizor pertama ya ketika kalian mencapai Z move 2 itu kalian akan mendapatkan critical rate sama critical damage itu selama tiga ronde yang awalnya dua ronde jadi tiga ronde ya setelah melakukan skill 1 ya setelah melakukan skill 1 crit rate nya nambahnya jadi tiga ronde sebelumnya cuman dua ronde nah untuk skill 2 nya itu dia bakal ketrigger HP limit 10% ya ini slouter ya slouter itu efek-efek pasifnya kalau enggak salah ya slouter efek pasifnya atau apa nanti aku nanti aku jelasin coq slouter nya itu dari 5% jadi 10% nah terus untuk pasifnya untuk pasifnya itu stunnya yang awalnya cuma 30% setelah Z awakening jadi 60% bakalan ke stun ya 60% bakalan ke stun berarti chance untuk ke stunnya itu lebih gede kayaknya Megaskizor bakal nyetun terus sih disini ya kalau misalkan enggak nge-kill kalau enggak salah ya dan semakin tinggi HP musuh ya semakin tinggi HP musuh itu semakin gede kesempatan Megaskizor untuk ngestun musuhnya oke kalau misalkan dia gagal nge-kill ya dan untuk yang terakhir itu adalah ultimate nya ya ultimate nya awalnya dia cuman menurunkan 20% Demek yang diterima dari rank attack nah rank attack itu apa bang rank attack itu kalau enggak salah ya ini kalau aku enggak salah ya rank attack itu serangan serangan yang enggak langsung deh kayaknya ya serangan yang enggak langsung kayaknya entah itu misalkan ya misalkan yang ditargetkan itu bukan dia ya misalkan Megaskizor kan selalu ada di belakang ya Nah misalkan yang didepannya itu adalah Giratina nah yang diserang itu Giratina tapi serangannya itu bisa sampai ke belakang ya mungkin itu yang dinamakan rank attack tapi aku enggak tahu Nah kalau misalkan kalian tahu apa itu rank attack kalian tinggal komen di kolom komentar ya biar nanti orang lain bisa ngebaca dan ngerti cok maksudnya rank attack itu apa kalau sepemahaman ku sih kayak gitu ya rank attack itu selangat serangan yang enggak langsung kalau diartikan secara bahasa sih rank attack maksudnya serangan jarak jauh nah cuman serangan jarak jauh itu maksudnya gimana mungkin maksudnya kayak gitu ya oke ini setelah Z move ya setelah Z move Megaskizor jadi uh gila Megaskizor udah 753.000 nih kalian bisa lihat untuk rankingnya dia ada di ranking 10 ya di server ini ya cok dia ada di server 10 ini satu server sama top global ya ini akunnya si Kevin sekarang yang main si MOBA ya udah hampir 10 juta cok oke kita coba lihat di arena ya dia ranking 10 tapi di arena ada di ranking 14 karena apa enggak tahu nih kita coba lihat ya kita coba lihat kita coba lawan si siapa Trainer Nair deh ini ya wah ada Mega Rayquaza nggak apa-apa deh ya kita coba lawan Mega Rayquaza pakai Megaskizor nah kalian bisa lihat ya di sini DPS utamanya adalah Megaskizor karena Megaskizor ditaruh di belakangnya si Serneas ya karena Serneas bakal ngelindungin Megaskizor kalau misalkan dia dalam posisi hide sembunyi ya ketika Serneas dalam posisi sembunyi darah atau darahnya 50% ya possession dia bakal ngelindungin Ski Megaskizor yang berada di belakangnya oke kita sudah masuk ke dalam berdandingan ya melawan Trainer Nair nah ini langsung kena ya untuk Serneas langsung kena set nah sekarang kalian bisa lihat ya Megaskizor itu aman karena ada di belakangnya si ini ada di belakangnya si Serneas oke itu skill 2 nya ya skill 2 nya Megaskizor tadi 900 ribu setelah melakukan skill 2 kalau nggak salah dia bakalan Sloughter ya Sloughter nya itu dari 5% jadi 10% tapi karena Pokemon musuh itu belum 10% darahnya jadi efek Sloughter nya itu nggak aktif ya Joe efek Sloughter nya nggak aktif oke kita kaliin 2 aku kaliin 2 ya biar agak-agak kenceng oke dialganya langsung meninggal ya dialganya langsung meninggal oke nah ini set oke nice 2,9 juta hah 290.000 lah ya itu bukan 2,9 juta kan gila aja kalau cuman kayak cuman follow up gitu 2,9 juta bukan follow tuh 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 bukan sih kalau follow up ya apa gitu tadi namanya itu nah ini ya eh make 11 juta jok langsung mati ya kalian bisa lihat untuk si jirachi kena ultimate dari si Megaskizor itu 11 juta dan langsung mati ini langsung ultimate lagi nih si Megaskizor ya Megaskizor nya ultimate lagi kita lihat untuk demiknya berapa ya 900 ribu 1,4 juta 2,4 juta 3,9 juta 4,9 juta langsung dilanjutin lagi pakai skill 2 1,1 juta langsung melakukan stun ya kalian bisa lihat melewetanya terkena stun dari si Skizor ya dari si Megaskizor Megaskizor nya juga kena stun jok ya Megaskizor nya kena stun dari si jirachi padahal jirachi udah mati jirachi udah mati jirachi udah mati oke dan oh mungkin kalian belum tahu ya kalau melo resiram sama shemin itu barusan di buff untuk server cina sama server global ya untuk game game yang aslinya ya untuk megamon dan aloha pkpk enggak ya jadi di buff untuk resiram melo sama si oke nice banget 2,5 juta sama si siapa satunya tadi aku bilang shemin shemin melo resiram nah untuk buffnya apa nanti aku bakal jelasin di apa namanya video yang lain aku pun enggak tahu pasti ya aku enggak tahu pasti buffnya ini apa karena di discord juga belum ditulis gitu dan aku lupa jok kalau sebelumnya kayak gimana aduh disini kayaknya kalah sih oke mati ya mati karena kalian bisa lihat untuk si siapa namanya selebinya kayaknya udah bintang delapan jadi dia bisa ngasih time-mark gitu oke itu ya untuk megaskizor z-move ya untuk megaskizor z-move oh enggak cuk selebinya ternyata masih bintang 4 doang loh oke jadi memang dia nyeturnya jadi lebih gede nah sekarang aku jelasin apa itu efek slouter ya slouter 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 mana slouter ini ya nih inflict a permanent slouter mark to the target apa itu slouter slouter itu adalah special effect ya damage dari megaskizor itu akan naik 30% kalau misalkan ada pokemon dengan tipe serangga itu bakal naik 15% jadi 45% maksimalnya ya nah jika misalkan dia nyerang pokemon yang udah sekarat itu demagnya bakal ditambah tapi ingat ya kalau dia mau nambah 30% demagnya harus nyerang pokemon yang udah sekarat minimal 10% hpnya kalau kayak 9% 8% itu semuanya bakal naik ya naik 30% dan dia juga bakal menambahkan tru demag ya tru demag ke target musuh yang udah sekarat itu ya dan maksimal tru demagnya itu enggak akan ngelebihi 300% dari peteknya megaskizor nah kalau misalkan dia nambahin slouter nya itu di pokemon yang sama misalkan ya pokemon yang sama itu terkena slouter terus abis itu kena slouter lagi jadi numpuk gitu ya slouter nya numpuk itu bakalan di 20% jadi 20% itu udah nambah untuk demagnya si megaskizor oke itu ya untuk si megaskizor megaskizor nah untuk pokemon yang debuff nanti aku bakal jelasin di video yang lainnya oke aku cukupin ya coba videonya sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan gaming sepenuhnya jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you in the next video salam mempas gaming bye selamat menikmati 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 selamat menikmati